Terima kasih Pada Sabtu 4 Januari 2020 Pasalnya, banyak kejengelan-kejengelan Yang ditemui oleh pihak keluarga almarhum Selepas kepulangannya Dikuti pikiran rakyat.com Dari kanal Youtube Intense Investigasi Pada selasa 7 Januari 2020 Aneng, adik dari almarhum Menyebut jika Teddy sempat melarang keluarga Untuk melihat wajah almarhum Untuk terakhir kalinya Terlebih kebergian almarhum Bisa dikatakan mendadak Karena sebelumnya, diketahui jika almarhum Tidak memiliki riwayat penyakit apapun Menurutnya, keluarga sempat kaget Bahkan curiga terhadap kebergian almarhum Aneng mengatakan Jika almarhum menjadi pendiam Semenjak hidup bersama Teddy Sama halnya dengan paman dari almarhum Hidayat Mengaku jika dirinya Juga memiliki rasa kecurigaan Terhadap kebergian almarhum Terkait kabar miring yang kerap menyudutkan dirinya Teddy menyebut Bukan hal yang wajar Jika dirinya melakukan hal yang Sampai membuat tubuh sang istri terluka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!